Sementara itu Direkturat Reserse Narkoba Paul Dariau berhasil menangkap 13 tersangka narkoba jaringan internasional dengan barang bukti sebanyak 19 kg sabu. 13 tersangka ini ditangkap di 10 lokasi berbeda dengan 1 tersangka merupakan warga binaan lapas narkotika di Langkat Sumatera Utara. Di 6 laporan polisi kami berhasil mengamankan 13 orang tersangka dan 1 orang tersangka yang masih DPO dan 1 orang lagi sebagai pengundali ada di lapas narkotika Langkat Sumatera Utara. Ke 14 tersangka ini mempunyai peran masing-masing dan yang paling besar adalah ada 5 orang yang kemarin TKP di Dumai kita bisa menghasilkan 15 kg sabu yang bisa kita amankan dan 21.000 butir ekstasi dimana dari pengembangan tersebut kita mengarah kepada 1 orang yang sekarang ini merupakan narkotika di Langkat dan kita masih mendalami keterlibatannya karena yang bersangkutanlah yang mengendalikan operasi ini. Barang-barang ini berasal dari luar negeri, dari Malaysia yang masuk ke perairan Dumai dan kemudian diedarkan sampai ke Sumatera Utara. Dari pengembangan tersangka ini kami mudah-mudahan bisa mengembangkan ke jaringan yang lebih besar lagi terutama di pengendali-pengendali yang ada di lapas narkotika tersebut. Terima kasih telah menonton!